Intro Jalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Iman orang percaya didasarkan kepada Alkitab Iman orang percaya tidak didasarkan kepada pemikiran-pemikiran manusia Siapapun dia, betapapun ahlinya dia Tetapi bergantung kepada Alkitab Karena Alkitab diinspirasikan oleh Rauh Kudus Dimana penulis-penulis Alkitab digerakan dan dipimpin oleh Rauh Kudus Untuk menuliskan apa yang Tuhan nyatakan Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara pelayanan para rasul merupakan pelayanan yang unik Meski ada pelayanan-pelayanan yang mirip dengan pelayanan-pelayanan kita lihat hari ini di dalam kekristianan Seperti berkotbah Mendoakan orang lain Memberitakan Injil Melakukan perjalanan misi Ataupun penanaman gereja Karena pelayanan para rasul ada yang mirip dengan pelayanan-pelayanan kristian hari ini Maka ada saja orang-orang Kristen Yang mendaulat seseorang sebagai rasul pada hari ini Atau ada seorang Kristen yang mengaku dirinya rasul Saudara bagaimana penyanyi baru menjelaskan tentang pelayanan rasul yang unik itu Saudara keunikan pelayanan rasul itu adalah bahwa Para rasul menerima tanggung jawab untuk meletakkan dasar iman Bagi orang-orang percaya di seluruh dunia Saudara para rasul mereka adalah saksi mata Daripada Yesus Kristus dan karyanya Saudara hari ini yang ada di tangan kita adalah Alkitab Yakni yang saya maksudkan adalah Yang ditulis para rasul yakni perjanjian baru Saudara inilah pelayanan yang unik yang tidak diulangi lagi oleh Tuhan Maka kita mengenal yang disebut dengan pengakuan iman rasuli Yang lahir dari apa yang dinyatakan di dalam perjanjian baru Terkait iman Kristen Setelah mari kita membaca 1 Korintus pasal 3 Ayat 10 sampai dengan 15 Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakep Telah meletakkan dasar Dan orang lain membangun terus di atasnya Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain Daripada dasar yang telah diletakkan Yaitu Yesus Kristus Entahkah Orang membangun di atas dasar ini dengan emas Perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami Sekaliklah pekerjaan masing-masing orang akan nampak Karena hari Tuhan akan menyatakannya Sebab ia akan nampak Dengan api Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu Jika pekerjaan dibangun seseorang tahan uji Ia akan mendapat upah Jika pekerjaannya terbakar Ia akan menderita kerugian Tetapi ia sendiri akan diselamatkan Tetapi seperti dari dalam api Saudara yang dikasih oleh Tuhan Di dalam gereja di kota Korintus Ada oknum-oknum tertentu Yang terus hendak menggoncang iman daripada jemaah Tuhan Dengan mempertanyakan kerasulan daripada Paulus Bahkan bisa sampai hari ini Ada orang-orang tertentu Yang berpikiran bahwa Paulus itu membangun iman Kristen Berdasarkan pemikirannya sendiri Dan tidak sesuai dengan Yesus Kristus Namun saudara Rasul Petrus dalam surat 2 Petrus Tidak berkata demikian Bahkan dia mengatakan bahwa ada orang-orang tidak memahami Apa yang ditulis Rasul Paulus Sehingga mereka memutarbalikan kebenaran Saudara Rasul Paulus Dia diinspirasi Rokudus Sehingga dia digerakkan Dan dipimpin Rokudus Untuk menyatakan Akad firman Allah bagi kita Saudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita Yang pertama Saudara Rokudus memakai para Rasul Untuk meletakkan dasar iman yang teguh Yaitu Yesus Kristus Saudara firman Tuhan berkata Sesuai dan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakep Telah meletakkan dasar Dan orang lain membangun terus diatasnya Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun diatasnya Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain Daripada dasar yang telah diletakkan Yaitu Yesus Kristus Saudara apa yang Rasul Paulus katakan disini adalah Panggilan yang unik Tuhan kepada para Rasul Bahwa para Rasul itu adalah seorang Ataupun orang yang dipakai Tuhan untuk meletakkan dasar Dan dikatakan tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain Daripada dasar yang telah diletakkan Yaitu Yesus Kristus Sehingga saudara-saudara Iman Kristen Rujukannya adalah Apa yang tertulis Di dalam Alkitab Sehingga ketika ada orang mengakui iman Kristen tertentu Tapi tidak berdasarkan Alkitab Maka itu bukan iman Kristen Itu ajaran sesat Saudara para Rasul Tuhan pakai Supaya Orang-orang Boleh mengenal Siapakah Yesus Saudara para Rasul ini Mereka adalah saksi mata Daripada Yesus Kristus Dan karyanya Dan memang Saudara Tuhan Yesus berkata Bahwa Rokudus akan memimpin mereka Masuk ke dalam kebenaran Rokudus akan menolong mereka Untuk mengingat Apa yang Yesus pernah katakan Sehingga saudara-saudara Apa yang mereka lakukan Sebetulnya Sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus Bukan serta-merta Sebagai pengakuan sendiri Atas pekerjaan mereka Sehingga saudara-saudara Ketika kita membaca firman Tuhan Membaca tulisan Di dalam perjanjian baru Maka saudara kita harus mengakui Saudara-saudara tidak mungkin Mereka menulis hanya berdasarkan pikiran mereka sendiri Tanpa pimpinan Rokudus Meskipun ditulis Sebagai tulisan tangan manusia Namun saudara Kita bisa menyaksikan Akan gerakan Rokudus Dan pimpinan Rokudus Sehingga tulisan-tulisan itu Menjadi tulisan-tulisan Yang cermat Di dalam menyatakan Siapakah Yesus Kristus Saudara yang kasih dalam Tuhan Ketika kita ingin mengenal Tuhan Yesus Maka Kita harus Membaca Alkitab Karena Alkitab lah Yang Tuhan pakai Untuk Menolong kita Memiliki iman Yang sejati Yang kedua Saudara membangun pelayanan Tidak didasarkan Atas Yesus Kristus Kita hanya mendapatkan kebinasan Mari membangun Di atas dasar Yesus Kristus Dan bangunlah Dengan pekerjaan Yang tahan uji Saudara firman Tuhan berkata Entahkah orang membangun Di atas dasar ini Dengan emas, perak, batu, permata Kayu, rumput, kering Atau jerami Sekali kelak Pekerjaan mereka masing-masing Akan nampak Karena hari Tuhan Akan menyatakannya Sebab ia akan nampak Dengan api Dan bagaimana Pekerjaan masing-masing orang Akan diuji oleh api itu Jika pekerjaan Dibangun seseorang Tahan uji Ia akan mendapat upah Jika pekerjaan terbakar Ia akan menderita kerugian Tetapi ia sendiri Akan diselamatkan Tetapi seperti Dari dalam api Saudara sangat penting sekali Bagi kita Bahwa Pelayanan kita Harus dibangun Di atas dasar Yesus Kristus Mengapa demikian? Kalau tidak di atas dasar Yesus Kristus Kita hanya Berjeri lelah Membanting tulang Berletih-letih Namun pada akhirnya Hanya kebinasan Saudara apa artinya? Membangun pelayanan Tidak di atas dasar Yesus Kristus Yaitu ketika kita Aktif Dengan disebut Dengan pelayanan Kristen Namun Kita Bukanlah orang percaya Kita bukanlah orang yang sudah percaya kepada Yesus Kita hanya mementingkan aktivitas itu Kita hanya senang sebagai disebut orang gereja Kita hanya senang disebut sebagai orang Kristen Namun kita Belum Orang-orang yang percaya kepada Yesus Orang yang dilahirkan kembali Orang yang sudah diselamatkan Namun saudara Ketika kita membangun Di atas Yesus Kristus Mari kita membangunnya Dengan pekerjaan Tahan uji Saudara pekerjaan itu Tidak menyelamatkan kita Tetapi jika Kalau pekerjaan kita kerjaan Tidak tahan uji Maka saudara Semuanya Akan sia-sia pekerjaan itu Karena akan diuji oleh Tuhan Saudara tentu Pekerjaan tahan uji Adalah pekerjaan Yang pelayanan kita Yang berkenan kepada Tuhan Yaitu kita lakukan Dengan emas murni Atau dengan perak murni Tapi jangan dengan jerami Saudara yang kasih dalam Tuhan Alkitab memberitahukan kepada kita Jika kita melakukan pekerjaan Pelayanan kita Yang tidak tahan uji Maka semuanya Akan habis Namun Alkitab berkata Kita orang percaya Tetap diselamatkan Tuhan Karena keselamatan kita Bukan bergantung Kepada pelayanan kita Bukan bergantung Kepada pekerjaan kita Bukan bergantung Kepada perbuatan kita Tetapi bergantung Kepada Kristus Bergantung kepada pekerjaan Roh kudus Yang melahirkan kita kembali Sehingga kita bisa percaya Kepada Tuhan Yesus Namun kita sebagai orang percaya Mari kita melayani Melayani Kristus Dengan sungguh-sungguh Melayani Kristus Dengan pelayanan Yang tahan uji Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Untuk firman Tuhan yang indah Yang kami dengar hari ini Yang menolong kami Supaya kami celik Mata rohani kami Betapa pentingnya ya Tuhan Kami mengenal Tuhan Yesus Dalam hidup kami Tuhan tolong kami Setelah kami mendengar firman ini Kami menjadi orang-orang Yang membuka hati Kepada Tuhan Yesus Dan teguh Beriman Di dalam Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!